Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk ketolak-klanai yang sudah memberikan sambutannya Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelugang Studi Fisika Fakultas Teknik dan Sains Bapak Arim Butanto Saya persilahkan Terima kasih pada pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Ikan Fakultas Teknik dan Sains Bapak Nabi Asman Yang saya hormati Bapak Prof. Budi Santoso Buru Besar Fakultas Teknik dan Sains Beliau adalah Salah satu pakar nuklir di Indonesia Yang saya hormati Bapak Dr. Susiulawidodo dan Bapak Tirdaus Arifatosa sebagai pembicara Alhamdulillah sudah hadir Para hadirin Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu di mana pun berada Alumni Dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan Pertama-tama mari kita panjakan puji syukur kita Hadirin Allah SWT Alhamdulillah pada siang hari ini Kita bisa menghadiri acara Webinar Nasional 2020 Semoga Kita semua selalu dalam Keadaan sehat walafiat Kemudian saya ucapkan terima kasih Pada Panitia Yang sudah Meluangkan maktu Ya energinya Alhamdulillah Ini merupakan suatu hal yang luar biasa Bagi kami Karena peserta Bapak Minanik sangat banyak sekali Di luar dugaan kami Saya aturkan terima kasih Pada semua peserta Sehingga bisa Bertemu di forum ini Walaupun secara virtual Alhamdulillah Semoga Acara ini bisa Kelaksana dengan baik Sampai akhir nanti Sebagaimana kita pahami Bahwa pengguna energi nuker Di Indonesia itu Sangat banyak Dan luas sekali Seperti di bidang pertanian Kesehatan terutama Dan energi Di bidang industri Bagaimana kita akan ikuti Dalam acara webinar ini Bersama-sama Harapan saya Semoga Acara ini bisa berjalan dengan baik Lancar Dan bermanfaat Bagi kita semua Kurang lebihnya Itu yang dapat saya sampaikan Wabila hitafiq wadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ari Selanjutnya Adalah Sambutan Sekaligus Pembukaan Acara webinar Oleh Dekan Fakultas Teknik dan Sains Bapak Novi Asman Apakah sudah join? Kurang lebihnya Itu yang dapat saya sampaikan Wabila hitafiq wadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa Bapak Terima kasih Terima kasih Prof Kurang lebihnya Terima kasih Fisika Yang selamat Terima kasih Sebagai pembicaraan Pertama Terima kasih yang saya hormati selanjutnya adalah selamat ketua pesan pembicaraan kembali muteranto yang saya hormati pembicaraan oleh pesan pesan banyak anaknya saya dengar adik-adik mas Wafi yang saya hormati pembicaraan pembicaraan kembali webinar nasional yang saya hormati pembicaraan kembali ketua pesan 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 pembicaraan kembali muteranto pembicaraan yang saya hormati diharapkan dengan cara sehingga menggugah nantinya adik-adik dari fisika medis ataupun dari jurusan fisika universitas nasional untuk bisa mengembangkan ya keilmuan nantinya di bidang fisika terutama di bidang energi nuklir kenapa? karena energi nuklir itu depannya sangat bergemar sekali terutama di bidang kesehatan banyak sekali di bidang kesehatan itu memerlukan semua dalam bidang kesehatan nuklir nantinya oleh karena itu harapan kami nantinya dengan pembicaraan Pak Susilo dengan topik peluang dan tantangan pengenuh nuklir di bidang kesehatan harapan nantinya banyak adik-adik kita melakukan penelitian dan juga dosen-dosen di bidang kesehatan nuklir nantinya itu harapan kami terutama kami dari fakultas saat sekarang ini kami mendapatkan beberapa dana imbah di bidang perhatian perhatian contohnya kami mendapatkan imbah di bidang konsorsium COVID mana di Indonesia hanya tiga universitas swasta yang mendapatkan Grand IBA konsorsium COVID oleh karena itu harapan kami jika ada adik-adik yang ikut dan ingin berpartisipasi nanti di bidang membantu kami di konsorsium COVID kami akan silakan yang kedua juga pembicaraan dari Pak Filaus Arufatosa dengan topik peluang dan tantangan pengenangan nuklir di bidang industri harapan kami juga sama nantinya bahwa banyak penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan di bidang industri nuklir seperti bidang pertanian yang pengawetan dan lain-lainnya tak mungkin itu pengenangan dari kami dari fakultas harapan kami dengan adanya webinar ini adik-adik bisa meningkatkan dan mendapatkan ilmu nantinya tapi terkurang kami mohon maaf wabilai taufil wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim webinar nasional 2020 dengan tema nuclear energy moment in Malaysia opportunities and changes secara resmi kami buka terima kasih terima kasih Bapak Nuki Asman apa sambutan dan juga pembukaan webinar untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan namanya diganti terlebih dahulu yaitu nama underscore asal sekolah instansi atau umum acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pembicara yang akan dipandu oleh moderator Ibuni Larasati Kartika SPD MSI untuk teman-teman bisa ditampil selamat menikmati silahkan teman-teman panitia bisa menambilkan kurikulum video-nya belum terlihat moderator kami yaitu Ibuni Larasati Kartika Sari atau Ibutika mulai di scroll ke bawah nah beliau saat ini menjadi staf dosen program studi fisika Universitas Nasional sedia juga menjadi kepala juli penjalanan itu Fakultas Tekni dan Sair Universitas Nasional sejak Februari 2020 sampai sekarang bisa disekat ke bawah tadi untuk riwayat pendidikan beliau beliau pernah menempuh S1 pendidikan fisika SPD di Universitas Seniberi Jakarta kemudian S2-nya mengambil fisika di Universitas Indonesia Kurikulum Fitida di Ibutika acara selanjutnya yaitu penyambilan materi untuk Ibutika karena sudah berabung acara selanjutnya saya terang-serah kepada Ibutika terima kasih MC atas perkenalannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izinkan saya Nilar Sati untuk memandu sesi pertama webinar ini nah pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai topik peluang dan tantangan pengembangan nuklir di bidang kesehatan dengan pembicara Bapak Dr. Kucino Widodo sesi pertama ini akan dibagi menjadi dua bagian yang pertama yaitu pemberian materi selama 45 menit yang akan dilanjutkan tanya jawab selama 15 menit jika ada peserta yang ingin bertanya saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di link yang sudah di share Panitia di room chat sebelum mulai saya akan membacakan kurikulum fitnah dari Bapak Susilo Widodo terlebih dahulu ini suara saya terdengarkan ya dengar Bu terdengar Bu kalau begitu kepada Panitia mohon untuk melakukan chat screen kurikulum fitnah dari Pak Susilo Widodo Pak Susilo Widodo ini juga sudah hadir ya di tengah kita saya bacakan kurikulumnya ya Pak Bapak Dokter Susilo Widodo M.N. saat ini merupakan senior researcher di Pusat Science dan Teknologi Akselator Batang Yogyakarta beliau memiliki berbagai pengalaman profesional sebagai delegasi dan koordinator dalam berbagai proyek internasional sejak tahun 2008 selain itu boleh di share di scroll kebawah beliau merupakan pernah beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia lalu melanjutkan di Graduate School of Engineering Sciences di King's University Sukukai Jepang hingga mendapat jelar doktor dilanjutkan di scroll kebawah lagi beliau juga aktif dalam berbagai organisasi diantaranya saat ini beliau adalah chairman di Indonesian Nuclear Society H.I.M.N.I yang juga berkolaborasi dalam terselenggaranya webinar ini selain itu Biel juga sebagai advisor di Indonesian Radiation Protection Association sejak tahun 1994 nah untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilahkan ke Pak Sutil Widodo untuk memulai materinya kepada Panitia mohon untuk men-share screen materi dari Pak Sutil Widodo terima kasih Bu Tika atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam jarah salam jahtera untuk kita semua dan salam sehat dari kampung halaman saya di Jogja Pulon Progo yang kami hormati Bapak Dekan yang kami hormati juga Bapak Kaprodi Prop Budi dan saya lihat juga saya lihat peserta dari peserta itu ada beberapa dari Batan ada Ketua Apri ada wajah-wajah yang sedikit banyak saya pernah kenal yang masih baru saja dapat ikut mata kuliah saya setahun-dua tahun yang lalu ada Pak Boston ada siapa lagi tadi ya banyak dan sebagian besar memang saya belum kenal dan tentu saja ada beberapa sejumlah peserta yang dari luar Estit UNAS yang kami banggakan mudah-mudahan hari ini kita bisa share sesuatu meskipun topiknya itu bidang kesehatan kemudian kemudian disclaimer saya saya itu bukan dokter saya bukan ahli biologi saya fisikawan murni benar-benar fisikawan namun terpaksa bicara tentang nuklir di bidang kesehatan jadi ya mungkin banyak keterbasan keterpasasan saya tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi apa itu ya semacam keyword beberapa keyword yang kemudian bapak-bapak isu kalian bisa mendalami sendiri sekarang itu informasi tentang nuklir dan sebagainya sangat melimpah bisa sudah disediakan prasmanan oleh Mbah Google tinggal klik-klik-klik informasi semua ada bahan presentasi saya juga sebagian besar juga hasil copy-paste dari Mbah Google kemudian namun sebelum itu karena kebetulan saya juga sedang mengetuai Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia izinkanlah saya memperkenalkan himni next slide please nah ini Himni sudah punya anggaran dasar dan dulu punya anggaran rumah tangga namun sekarang anggaran rumah tangga sedang tidak berlaku tapi anggaran dasar ini usah sangat memadai untuk menjalankan kiprah ini next slide cepat saja ini nah Himni ini didirikan 20 April tahun 1995 1995 di Jakarta itu atas jerih payah Prof. Budi Santoso yang sangat membantu kami dalam segala hal baik itu teknis non-teknis biaya dan sebagainya itu dari Prof. Budi ini terima kasih Prof. Budi akhir-akhir ini Prof. Budi belum aktif kembali di Himni next slide nah mungkin kalau dicari-cari ada gak fotonya Prof. Budi ya gitu kelewatan dimana gitu ini saat pendirian disitu ada Prof. Prayoto dari Jogja ada yang dari Sorbaya ada Pak Markus Wauran dan sebagainya dan beberapa staff Batan gitu ada 99-an orang waktu itu berkumpul untuk berikrar mendirikan Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia next slide please nah ini pengresmian kepengurusan yang terakhir tahun lalu di San Parasipas Patrick Hotel ada Budewi Motik dan sebagainya disitu ikut gabung bersama kita terus next cepat saja ini next slide nah ini strukturnya sudah ada visi sudah ada misi juga ada-ada terus next slide gak usah saya bacakan strateginya juga kita susun untuk supaya organisasi itu jalan terus next slide terus ya itu program sasaran saya susun nah yang penting ini jadi justru Alhamdulillah berkah justru di masa COVID ini Himni bisa berkiprah lebih luas ketimbang sebelum masa COVID selesai tersebut kalau mengelakkan kegiatan atau mengumpulkan orang dan sebagainya biaya tempat oke oke makasih ya makasih ya Himni sudah selama popis ada zoom bisa menyelamatkan berbagai seminar terus kita 200 sekarang itu kita lagi panggung di sini semuanya itu free mau coba gimana kita coba ya di forum ini kemudian juga terutama ini mahasiswa itu yang berapa menit ini ditutup ini juga ada pemenangan nuklir dan radiasi untuk awam saya kira mahasiswa gak awam masih bagus lagi ngapain masih bagus ini ini tiap selasa malam kita ngobrol-ngobrol terkait dengan nuklir dan radiasi ini di selain saya sendiri ada ketua APRI Pak Sahrir Pak Dr. Sahrir ikut menjadi pembicara oleh karena itu kami mengajak ini yang khusus yang selasa ini khusus untuk anggota Himni oleh karena itu saya mengajak kalian bapak-bapak ibu-ibu dan para mahasiswa sekalian untuk bergabunglah bersama Himni gitu tolong daftar menjadi anggota Himni murah kok cuma bayar 100 ribu rupiah dapat kartu anggota dapat sertifikat berbagai sertifikat kemudian bisa menikuti berbagai kegiatan Himni secara gratis dan berbagai informasi informasi lainnya yang mungkin-mungkin berguna bagi bagi masyarakat seluruhnya gitu nah ini gabungnya saya gak ketulis disini ya gampang kok akses aja www.himni.org dengan ngeklik itu nanti nanti kemudian bisa di klik pendaptaran gitu nah ngisi formulir bayar 100 ribu untuk uang pangkal khusus untuk mahasiswa ada harga covid yaitu mahasiswa belum perlu bayar iuran tahunan nanti bayar iuran tahunannya kalau sudah lulus kalau sudah jadi pegawai silahkan bayar iuran tahunan sekarang bayar 100 ribu dapat kartu anggota itu saja dari himni mumpung ini kesempatan nah kemudian ke materi next slide jadi saya dapat beban untuk menyampaikan peluang dan tantangan teknologi nuklir atau pengembangan nuklir untuk kesehatan kita tahu bahwa memang teknologi itu aplikasinya secara luas sekali memang jadi ada yang untuk sektor energi dan non-energi nah di sektor non-energi ini itu salah satunya yang kesehatan next slide please nah ya oh ini sama saja dengan yang sebelumnya jadi ada bidang kesehatan industri pengawetan sumber daya air peternakan pertanian dan tentunya energi gitu yang bawah saya gak bisa membaca itu lupa kebetulan untuk saya kira untuk pengujian dan bagianya oke next slide nah kemudian untuk pemantauan di bidang kesehatan pun cukup luas gitu jadi ada dua aplikasi besar yaitu untuk layanan penunjang medik dan berbagai aplikasi teknologi untuk kesehatan yang lain yang yang layanan penunjang medik itu ada nomornya kok kebalik ini maaf ada untuk radiologi yang diagnostik dan terapi kemudian ada kedokteran nuklir itu juga kedokteran nuklir ada yang diagnostik dan terapi gitu saya mungkin akan fokus ke salah satu bidang saja gitu karena gak mungkin membahas dalam waktu 30 menit 40 menit berbagai bidang yang aplikasi teknologi untuk kesehatan itu yang non layanan penunjang medik tidak akan saya sampaikan sini itu luas sekali itu jadi misalnya analisis unsur kelumit kemudian pembuatan vaksin kemudian apa itu analisis gizi masyarakat analisis apa ya banyak sekali misalnya logam apa apa itu apa itu B3 limbah-limbah B3 dan bagiannya banyak sekali gitu yang itu yang aplikasi teknik secara umum gitu ada juga bank jaringan banyak sekali gitu pengawetan makanan pengawetan peralatan kesehatan dan bagiannya gitu nah saya hanya menyiapkan slide sedikit saja yaitu yang bidang radiologi dan kedokteran nuklir yang kedokteran nuklir tidak begitu begitu luas saya fokuskan ke yang untuk radioterapi gitu next slide nah oleh panitia saya diminta untuk ini peluang dan tantangan nah kebetulan saya nemu ini ini dari presentasi ibu dokter siapa ya dari Dharma Ice sewaktu jadi pembicara di himni sudah membuat SWOT hasilnya ini hasilnya peluangnya itu jumlah penduduk tantangannya banyak notri topobia wilayah dan luas akses ini kekuatan dan kelemahnya yang perlu di ini sebenarnya yang paling ini kelemahan kita ternyata masih lemah dalam hal SDM dan peralatan nah ini hasil SWOT bukan dari saya yang membuat namun dari pihak saya kira ini asosiasi kalau enggak kedokteran nuklir asosiasi radioterapi jadi ternyata kompak kelemahnya itu di mana-mana adalah SDM dan peralatan jadi hari ini sangat relevan di sisi lain karena saya sudah menyampaikan peluang dan tantangannya ini tantangannya sebenarnya presentasi saya sudah selesai ini tapi masih ada next slide banyak ya kan minta panitia cuma peluang dan tantangan dan ini sudah saya sampaikan next slide please nah oke saya akan kembali ke pengembangan nuklirnya itu sendiri gitu nah sebenarnya misalnya di Batan atau di mana saja sebenarnya yang perlu dikembangkan intinya itu teknologi nuklir itu ada 4 or yaitu detektor akselerator reaktor 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 nuklir dan iradiator mohon jangan ditambah 1 or lagi yaitu provokator apalagi koruptor gitu jangan 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 4 aja itu sudah cukup sudah cukup memusingkan ini untuk dipelajari detektor akselerator reaktor iradiator 6 or ini memang saling terkait dan saya kira punya andil untuk aplikasi di bidang kesehatan gitu kita butuh detektor untuk deteksi radiasi pengembangan reka cipta di tengah pandemi dan kita mencoba akselerator dan kita mencoba reaktor selanjutnya kita akan menyaksikan bersama yakni pengetahuan kesehatan akselerator di kerja mungkin kalau saya sampaikan tren ke depan itu sukat kejahatan untuk saya menemui minister Ryota Fakeda saya Nadiem Anwar Makare minister of education and culture of Indonesia the ministry of education and culture is currently in the process transforming higher education in Indonesia to be a lot more agile sekarang yang beroperasi tinggal 220 unit turun dan trennya gak akan naik gitu gak ada negara manapun yang membangun reaktor riset baru gitu paling-paling mempertahankan dan mencoba ngintip-ngintip untuk digantikan dengan lain gitu nah ini ini tantangan dan peluang gitu nah di sisi lain kalau or yang lain yaitu akselerator itu meningkat memang gitu jumlah akselerator itu segala jenis yang tadinya tahun 95 itu 10.000 unit dalam 10 tahun itu sudah menjadi 20.000 unit lebih dan tahun 2010 sudah 30.000 unit dan 5 tahun kemudian sudah 40.000 unit mungkin sekarang sudah lebih dari 40.000 unit itu akselerator dari berbagai jenis termasuk linear akselerator linek nah misalnya di bidang radioterapi saja pesawat-pesawat Koba 60 itu setahap demi tahap digantikan dengan linear akselerator yang saya kira kinerjanya lebih baik ketimbang Koba 60 selain ada concern untuk Koba 60 yang radioaktif itu ada isu-isu masalah keamanan nuklir nah kemudian digantikan linek kalau linek itu kalau listriknya enggak dinyalakan ya enggak mengeluarkan radiasi tapi kalau Koba 60 selamanya mengeluarkan radiasi tapi ada dike gitu umurnya sangat umurnya terbatas gitu kalau sekarang misalnya beli Koba 60 untuk radioterapi misalnya aktivitasnya 12.000 kuri nah itu dalam 5 tahun tinggal separuhnya dalam 10 tahun tinggal seperempatnya sehingga kalau sekarang penyinaran dibutuhkan waktu setengah jam nanti 10 tahun kemudian sudah harus 2 jam 4 kali lipat gitu untuk dosis yang sama nah memang itu ada kelemahan di Koba 60 sehingga lambat laun itu digantikan dengan linek kecuali kalau di daerah-daerah yang memang suplai listriknya masih biarpet itu peran Koba 60 masih lumayan terpakai kemudian juga sekarang ngetrend yang akan saya elaborasi lebih lanjut ada hadron terapi berbasis akselerator ada proton terapi BNCT dan saya minimasi ini biar enggak ganggu ya ada proton terapi BNCT dan yang terbaru masih dalam konsep itu proton boron fusion terapi nah kemudian produk isotope produk isotope memang sekarang ini masih mengendalkan reaktor nuklir riset produksinya bisa di Kanada reaktor dari Kanada Belgia Belanda itu supplier isotope dulu Batan juga supplier isotope juga itu tapi sekarang digantikan Inuki dan Inukinnya sepertinya belum bisa berproduksi secara penuh gitu mudah-mudahan selanjutnya bisa tahun 2010 sampai 2005 itu benar-benar suple teknisium itu isotop medik yang paling berperan itu sama sekali apa itu berkurang drastik harusnya ini peluang sayang pas bersamaan dengan itu reaktor nuklir artinya produksi PT Batan Teknologi atau PT Inuki juga berhenti gitu untuk alasan yang lain bukan alasan teknis gitu nah ini sangat disayangkan gitu nah kemudian ada juga irradiator sekarang ini irradiator yang ada di Indonesia ada yang di Batan ada yang di Tang Bekasi ke sana itu mana lagi ya aduh desanya mana ya itu irradiator itu masih pakai kobat 60 gitu ke depan trendnya adalah irradiator yang berbasis akselerator gitu jadi sumber-sumber neutron pun reaktor sebagai sumber neutron akan coba digantikan dengan akselerator gitu nah terus akselerator sendiri juga sudah berkembang gitu dari ukuran raksasa ke depan akselerator yang itu yang berbasis laser driven plasma itu sangat kompak kecil gitu sekarang akselerator untuk fisika inti bisa berkilometer panjangnya demi memperoleh energi yang sangat tinggi namun ke depan itu ada akselerator yang sangat kompak hanya beberapa sentimeter namun sudah bisa menghasilkan energi sampai 3 elektron volt dan ini akan membuka berbagai jenis aplikasi dan inovasi baru next slide please nah ini jumlah akselerator di dunia itu untuk neutron generator ini akselerator sebagai pembangkit neutron itu ada 1500an ini angka oh iya yang ketahui ini gitu oke kemudian ini yang untuk industri ini aplikasi di bisang industri nanti Bapak Firdaus mudah-mudahan bisa menyinggung juga gitu next slide nah ini akselerator untuk bidang kesehatan atau yang merah ini untuk fisika partikel yang untuk kesehatan yang penting ada tiga ini gitu yaitu linek jumlahnya di dunia sudah 12 ribu lebih kemudian hadron akselerator ini terutama untuk proton terapi itu di dunia ada 116 unit bulan Maret yang lalu ini statusnya dan kalau linek ini Indonesia sudah punya 49 unit padahal idealnya 1 juta penduduk 1 unit linek artinya sekarang itu Indonesia butuh 269 unit linek untuk layanan radioterapi namun kita baru punya 49 unit itu pun untungnya ada swasta-swasta yang yang tertarik untuk investasi membangun linek gitu kemudian hadron ini proton ini hadron itu termasuk proton ini Indonesia belum punya dan insyaallah kita doakan rumah sakit Gadot Subroto akan menginstall tahun depan nah itu sangat dinantikan ini proton terapi gitu seperti apa proton terapi nanti kita elaborasi gitu nah kemudian kalau siklotron untuk produksi isotop Indonesia baru punya berapa tiga atau empat empat unit empat unit itu di rumah sakit Gading Kluid rumah sakit Siloam kemudian Darmais satu lagi mana ya ini siklotron untuk produksi isotop PET untuk positron emission tomography untuk kedokteran nuklir jadi siklotron produksi isotop itu utamanya yang diproduksi adalah flor 18 F18 yang umurnya sangat pendek sebenarnya batan pernah punya siklotron yang bisa untuk memproduksi berbagai jenis isotop medik seperti monoclon 18 ada dulu untuk galium 67 68 kemudian talium 204 nah itu isotop isotop medik untuk kedokteran nuklir gitu namun siklotron yang dibatan sekarang udah gak operasional lagi gitu sayang nah jadi kita memang masih kekurangan akselerator baik itu dalam bentuk akselerator linear maupun untuk siklotron untuk kepentingan medik ini peluang sebenarnya gitu next slide nah kita bukan dokter dan dan tapi sebagian kalian ada yang jadi perawat ya nah kita ngukur sendiri gitu katalah kita bisikawan deh bisikawan medik gitu kira-kira apa kontribusi kita dalam layanan radiologi gitu dalam layanan radiologi radioterapi dan dokter lanufir gitu meskipun semua ini secanggih alat apapun istilahnya orang Indonesia itu nyepelek ini hanya penunjang katanya ini semua adalah penunjang medik karena yang medik itu intinya ya dokternya dokternya memang segalanya gitu meskipun mahalnya bukan main perlataan radiologi radioterapi dokternya ya memang penunjang tapi jangan kecil hati yang penting apa itu efektivitas dari teknologi itu untuk masyarakat itu yang penting next slide coba kita melihat kemungkinan ini kemungkinan saja layanan kontribusi layanan dalam radiologi next slide ya kita bisa mengembangkan lab untuk kepentingan lidbang sesuatu saja dengan apa itu tema yang ada di risetek itu di nomen klakurnya itu ada lab untuk di bedang radiologi radioterapi dan radio parmasitil untuk pedokteran nuklir gitu jadi radio farmaka bahasa indonesianya susah banget bahasa inggrisnya tulisannya kemudian bisa juga dalam bentuk pengembangan laboratorium kalibrasi nah ini kebetulan yang saya tulis ini memang sudah dilakukan batan pasar jumat ini namun demikian sekarang ini ini kan jamannya jaman bebas siapapun sebenarnya bisa menerikan lab-lab kalibrasi dan lab penguji yang penting qualified SDM-nya peralatannya qualified dan terakreditasi sayang memang selain batan itu belum ada ini gitu padahal batan itu buduh pesaing ini mungkin mungkin ada koperasi atau klasta atau universitas yang mulai gitu lab penguji sudah mulai gitu nanti uji kesesuaian itu beberapa lab di luar batan sudah banyak juga kemudian kita sebagai fisikawan bisa menyediakan layanan quality assurance dan juga jaminan mutu dan banyak itu ada kalibrasi alat ukur radiasi itu wajib kemudian ada uji kesesuaian pesawat sinarik sangat banyak ini peluangnya di Indonesia itu jumlah pesawat sinarik di seluruh rumah sakit itu ada antara 6.000 sampai 7.000 unit dan itu rapaten mensyaratkan kalau dikalibrasi 2 tahun sekali artinya setiap tahun harus mengkalibrasi sekitar 2.500 unit nah artinya apa satu lab kemampuan mengkalibrasi paling enggak ada 100 jadi lab uji kesesuaian itu masih pasti akan laku apalagi di Jakarta ini apalagi juga di daerah yang kalau ngundang lab dari Jakarta mahal kami di Jogja di Batan Jogja mendirikan lab uji kesesuaian pesawat sinarik laku juga karena rumah sakit yang memiliki pesawat sinarik itu sekarang sudah sampai level puskesmas nah itu perlu dilakukan uji kesesuaian setiap 2 tahun sekali nah ini juga peluang tinggal di asah SDM-SDM dari fisikawan medik itu untuk punya kemampuan untuk melakukan uji kesesuaian gitu kemudian juga pengukuran output pesawat radioterapi nah ini masih dilakukan oleh Batan padahal ini sebenarnya secara aturan bisa dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri jadi kawan-kawan mahasiswa yang fisikawan medik nanti kalau bekerja di instalasi radioterapi mestinya harus punya kemampuan mengukur output mengukur dosis gitu maka baik-baiklah saat ini belajar dosimetri gitu dengan butika ya konsultasi desain keselamatan radiasi ini saya kira banyak diperlukan gitu orang mau membangun rumah sakit busuk konsultasi untuk membangun ruangan ruangan untuk penempatan sawat sinarik linek kobat 60 dan lain-lain itu butuh desain ruangan yang dari aspek keselamatan radiasi memenuhi syarat yang dipersyaratkan Bapak Peten gitu misalnya dosis untuk masyarakat umum yang di luar tembok tempat ruang tunggu misalnya untuk masyarakat umum itu dosisnya tidak boleh melebih 1 milisifot per tahun dan bagianya gitu kemudian ruang kontrolnya dosisnya kalau itu yang pengontrolnya dianggap pekerja radiasi dosisnya tidak boleh melebih 20 milisifot per tahun itu perlu desain yang handal gitu supaya enggak meleset temboknya enggak terlalu tebal tapi juga enggak terlalu tipis pas gitu kalau ketebelan mahal kalau terlalu tipis enggak memenuhi syarat akhir-akhir ini untuk bangunan bangunan yang lama rata-rata desain ini meleset kenapa meleset karena begitu dimasukkan linek dulu-dulu enggak memperhitungkan bahwa linek itu ternyata juga selain memancarkan sinarik energi tinggi dan elektron juga memancarkan neutron nah neutronnya enggak dihitung artinya akhirnya setelah dilakukan pengukuran loh kok dosisnya lebih tinggi gitu karena dosis neutron enggak diperhitungkan misalnya nah ini sekarang masih perlu konsultan-konsultan untuk mendirikan ini mudah-mudahan ini para fisikawan fisikawan medik bisa berperan di sini dan terus tanya next slide please nah kemudian banyak itu kemampuan SDM itu dikembangkan untuk bantuan teknis dalam QA atau QC bisa juga melakukan baik itu survei atau kerjaan rutin untuk pencatatan terimaan dosis pekerja dan pasien baik itu untuk radiodiagnostik maupun terapi itu kompliant tes sudah saya sebut juga memberikan pelatihan-pelatihan kemudian melakukan libang perkayasaan dan bekerjasama dengan berbaik-baik melakukan inovasi-inovasi agar layanan semakin baik terutama memang kita masih lemah untuk masalah peralatan tadi sebagaimana hasil SWOT ini titik lemahnya jadi kita diperalatan bahkan kerusakan yang sepilih saja kadang-kadang kita enggak ada engineer atau perekayasa yang bisa memperbaiki berkilah karena alat itu bukan buatan saya maka saya juga enggak bisa memperbaiki make sense tapi kalau bisa ditingkatkan sehingga kita bisa memahami meskipun alat-alat kedokteran nuklir dan radioterapi itu sebagian besar masih impor kita memang belum bisa bikin sendiri masih batan masih coba-coba bikin-bikin sendiri prosesnya masih panjang karena buat peralatan itu harus ada sertifikasi kemudian wah prosesnya panjang belum nanti ada masukkan masukkan ke e-katalog di kemenkes kemudian ada butuh izin edar dan sebagainya masih rumit dan seterusnya itu ada analisis evaluasi keseruangan dan bagainya ini butuh kemampuan SDM yang mumpuni supaya semua itu demi keselamatan baik itu pekerja dan masyarakat umum next slide please nah ini contoh ini kalau ada Pak Heru malu saya ini yang merumuskan ini Pak Heru ini jadi dulu dapurnya metode pembelian tes yang ada di Indonesia itu dikembangkan oleh Batan Pasar Jumat yang dimotori oleh Pak Heru Pak Dr. Heru Heru Prasetyo nah sekarang sudah digunakan oleh berbagai laboratorium yang sudah terakreditasi yang memenuhi syarat sebagai laboratorium penguji penguji sinarik gitu next slide ini cepat aja next slide next slide gitu saya kira disingkat ini 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 juga ya oke jadi lingkup pesawat sinarik tadi kan memang luas gitu ada yang pesawat torak botok-torak botok gigi mamografi dan lain-lain gitu nah ini itu tadi untuk radiologi secara umum nah untuk radioterapi kira-kira mungkinkah kita ikut berperan next ini misalnya untuk penangan kanker itu kawan-kawan debatan masih bisa mengembangkan kit untuk tumor marker gitu sejauh mana efektivitas evolasi sejauh mana efektivitas penyembuhan cancer yang dengan cara di penyinaran radiasi itu kita evolasi gitu dan sebab berbagai kemudian kalau bisa memang itu menyediakan radioisotope dan radiofarmaka untuk diagnostik infivo dengan PET atau PET-CT nah ini perlu produk di floor 18 galium 68 dan beberapa istop lainnya intinya apa itu floor 18 gitu kemudian bisa juga pengembangan sumber radiasi tertutup untuk berakiterapi berakiterapi itu adalah penyinaran radiasi tapi sumbernya itu ditempelkan di tubuh itu ada yang dalam bentuk butiran-butiran kecil yang di diimplankan ke tubuh kita yaitu iodium 125 yang dibungkus dalam bentuk kecil-kecil seukuran beras di injeksikan ke tempat kansernya itu biasanya kanker prostat itu yang penyembuhannya dengan iodium 125 dan juga kalau untuk teletrafi itu kobat 60 dan iridium 192 masih dipakai pengembangan sumber terbuka nah ini untuk radiodiagnostik sebenarnya gitu kemudian nah ini penting kalau memungkinkan untuk rekayasa pengembangan peralatan dan instrumentasi baik itu sebenarnya untuk radioterapi namun untuk radiodiagnostik masih perlu gitu batan sampai jauh ini baru bisa buat periksaan renograf alat uji fungsi ginjal gitu sayang alat itu ya tidak bisa berkembang gitu sebenarnya karena itu teknologi lama dan memang bagi dokter tanggung sih gitu dalam aturan Bapak Peten mengatur bahwa alat itu harus ditempatkan di rumah sakit tipe apa gitu tidak boleh dipasang di puskesmas atau rumah sakit yang tipe yang rendah gitu di sisi lain kalau rumah sakit tipe yang tinggi kenapa pakai alat renograd kenapa tidak pakai gama kamera sekalian dan sebagainya gitu jadi nanggung itu sehingga kurang terkembang namun masih ada yang gunakan renograd yang dibuat batang yaitu rumah sakit pulin di samarinda sana dan rumah sakit ada satu rumah sakit di Jogja yang gunakan juga nah desain ruangan dan sebagainya analisis perhitungan dosis vaksin pekerja masyarakat next slide jadi kemampuan menghitung dosis bagi masif faksika sangat hujan saya kira ini beberapa radio farmaka untuk keperluan terapi itu ada yang sudah bisa dibuat batan yaitu yang paling atas saya tidak bisa nunjuk ini oh bisa ya kalau saya nunjuk gini kelihatan ya bu kursor saya tidak kelihatan ya mohon maaf waktunya 3 menit lagi waduh ya oke saya cepat ini samarium samarium itu untuk terapi tulang dalam arti terapi paliatif tidak menyembuhkan kansernya tapi meringankan penderitaannya sehingga penderitanya bukan mati adubiung-adubiung tapi matinya agak senyum dikit kalau tulang sakit kan repot banget gitu adubiung-adubiung gak doyan makan gak napsu makan lapar kurang disi mati nah dengan ada samarium ini mengurangi sakitnya meskipun akhirnya meninggal juga tapi dalam kondisi lebih nyaman next slide masih banyak nah kedokteran nuklir next ya cepat bu 3 menit deh oke perangkat ini ini yang renograf tadi udah saya ini nawar sedikit ya bu masih banyak next terus next slide nah itu nah itu oke untuk mencari peluang gimana next fokusnya nah ini cancer saya fokus cancer karena tantangan cancer luar biasa di dunia ini penderita cancer naik dan apalagi di Asia paling tinggi dan Asia Tenggara juga paling tinggi juga dan Indonesia juga prosentasenya tinggi gitu gitu next next nah ini disebutnya gitu enggak kalau ini Asia itu hampir 50% di Asia itu penderita cancer gitu next nah apa yang sudah yang yang selama ini dipunyai untuk dikembangkan untuk radio terapi ini yang sudah diatur Bapak Peten Bapak Peten punya buku namanya panduan perizinan radioterapi sudah mengakomodasi beberapa alat seperti teleterapi kubat 60 gamma naif linear akselerator siper naif pesawat sinar ek pesawat sinar ek superficial tomo terapi dan terapi berkas proton wah ini hadron terapi sudah diakomodasi Bapak Peten next slide nah ini memang statusnya kalau pesawat 60 linek itu sudah konvensional nah kemudian gamma naif bahkan dianggap konvensional nah yang sedang apa itu berkembang itu adalah EMRT itu sebenarnya radioterapi juga dengan linek juga kemudian ion beam terapi itu kata lain dari hadron terapi dan kemudian BNCT next nah ini salah satu modalitas gamma naif yang atas itu gamma naif yang bawah itu siber naif kalau gamma naif itu menggunakan sumber kebat 60 beberapa untuk berfungsi sebagai pisau karena apa itu difokuskan dengan kolimator sehingga beamnya itu sangat kalau bahasa Jawa itu medit kecil gitu bermutuk titik sehingga seolah-olah seperti pisau kombinasi dari beberapa sumber itu menghasilkan dosis yang tinggi untuk satu titik tertentu sehingga bisa membunuh sel yang posisinya di situ ibarat pisau nah si bernaif lebih ini lagi lebih dasat lagi karena sumbernya lebih banyak lagi next slide harus cepat ini ternyata nah perkembangan radioterapi yang terakhir itu ada proton terapi kemudian boroneutron terapi yang sedang dikembangkan dan proton borone fusion terapi next nah ini hadron terapi atau proton terapi itu prinsip kerjanya menggunakan kurva break ini artinya dosis di depan kecil tapi dosis di belakang besar kemudian membesar kemudian habis nah ini dimanfaatkan untuk proton terapi next nah ini dibandingkan antara yang merah itu distribusi dosis untuk proton yang biru untuk sinar ek atau gamma kemudian yang hijau itu untuk linek elektron energi tinggi ternyata dosis untuk proton itu di awal rendah nah ini sangat menguntungkan untuk cancer di kedalaman tertentu sehingga dosis di kulit tidak terlalu tinggi tapi dosis di cancer nya bisa tinggi sehingga daya bunuhnya lebih efektif itu proton bandingkan dengan misalnya untuk dengan kobat 60 mau nginari di kedalaman 100 200 atau 300 milimeter tapi dosis di kulit tetap aja paling tinggi nah itu kelemahannya waktunya sudah habis pak ya saya selesaikan sedikit lagi ya bu tiga ya next slide please nah ini next slide saya kebut nah ini contohnya foton beam nya kalau yang pakai foton itu misalnya nyinari otak ya tembus di belakang bawahnya otak itu kena tapi kalau dengan proton nyinari otak pas titik yang disinari ini enggak bawah enggak tembus ke bawah demikian pula kalau nyinari misalnya nyinari bris apa itu payudara disinari dengan proton terapi ya sampai payudara gitu tapi kalau disinari dengan serai bisa tembus ke paru-paru gitu next saya habiskan ini BNCT prinsipnya ini ada neutron beam apa itu menembak boron yang sudah ditempatkan di sel kanker kemudian bereaksi menjadi particle alpha sehingga energinya tinggi tapi LED-nya rendah sehingga membunuh di situ saja ini keuntungannya ini adalah ser targeted artinya yang akan mati hanya sel-sel cancer saja yang sel sehat tetap tidak kena dengan catatan radio farmakanya memang disusun demikian sehingga hanya masuk ke sel yang cancer harus butuh halifarmasi yang bisa memasukkan boron hanya masuk ke sel yang sel cancer sel sehatnya tidak kemasukan boron atau dapat toleransi 5% saja yang masuk ke sel sehat next ini BNCT nah sekarang BNCT yang tadinya itu sumber nyutronya dari dari reaktor nuklir sekarang banyak digantikan dengan akselerator ini yang desain yang ada di desain Mitsubishi Heavy Industry itu di Tokyo di Jepang ini next nah ini Jepang juga yang lain lagi untuk BNCT juga boron nyutron terapi ini dengan akselerator juga yang direaksikan dengan cairan litium sehingga menghasilkan nyutron yang memadai untuk BNCT next nah ini desainya orang Jogja selama ini BNCT hanya untuk kanser otak dan beberapa yang lain tapi Jogja ingin mengembangkan BNCT untuk kanser payudara next slide sebentar lagi nah ini yang terakhir ini masih konsep tapi luar biasa kalau ini bisa berhasil yaitu kombinasi proton terapi dan boron nyutron kanser terapi yaitu proton boron fusion terapi ini idenya pertama kali disampaikan oleh orang Korea ini ini dasar lagi itu karena apa karena dengan proton tidak perlu membuat nyutron tapi protonnya bisa bereaksi dengan boron 11 nah boron 11 itu boron alam jadi enggak perlu mencari boron 10 sebagaimana BNCT ini alfanya bukan hanya satu tiga alfa sekaligus sehingga daya bunuhnya terhadap sel luar biasa gitu ini akan dasar kalau ini next 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 nah ini proton boron idenya seperti ini saya kira akan mudah direalisasikan secara bukan neutron tapi proton dengan energi sekitar 100 mega elektron volt minimal jadi nanti apa itu proton terapi yang ada di air gatox proto bisa digunakan untuk proton boron fusion terapi next oh habis ini peran penting sikan medik jadi di langkah-langkah itu sangat membutuhkan bisikan mesi baik itu saat instalasi peralatan maintenance kalibrasi treatment planning perhitungan dosis kemudian simulasi treatment setup dan treatment pemberian dosis itu semua fisikomedic itu banget berperan disini kalau keliru pengalaman kelirunya ini ada dari proktatik yang itu yang apa menginventarisir ternyata banyak error-error failure-failure disini gitu yang menjadi pelajaran berharga bagi para fisikawan medik next slide oh akhirnya habis terima kasih lebih kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tutilo atas materinya selanjutnya akan kita lanjutkan ke tanya jawab panitia apakah pertanyaannya yang terkumpul bisa disambutkan di layak ini ada kita masih punya 10 menit ya Pak Tutilo ini langsung aja saya bacakan pertanyaan pertama ya Pak ya ya silahkan ini tadi dari dari Umi Nur Aziza ini pertanyaannya adalah tadi disampaikan bahwa satu tantangan adalah adanya nuklirfobia maksudnya nuklirfobia itu apa dan bagaimana solusinya Pak ah nuklirfobia ini yang menurunkan orang jadi gini nuklirfobia itu ya ketakutan terhadap nuklir gitu jadi yang serba nuklir itu masih menakutkan gitu bahkan belum apa artinya kalau dokternya itu malah kadang-kadang nekat gitu karena ininya tapi rasanya perawatnya kalau buat kerja dengan radiasi gitu jangankan ngertinya itu pokoknya jangan ada radiasi gitu padahal kita terangkan bahwa radiasi itu apa itu secara ekmonensial kan dosisnya menurun bisa diatasi dengan jarak waktu dan penahan radiasi gitu tapi kadang-kadang ada pekerja di rumah sakit yang gak mau gak mau pokoknya kalau ada radiasi gak mau gitu nah itu karena kurang penjelasan aja gitu semacam itu itu dari aspek pekerjanya gitu kemudian dari masyarakat penggunanya masyarakat penggunanya memang gak semua sih gitu tapi itu bahwa ketakutan itu masih ada gitu saya kira itu saya kira kalau kalian masalah nuklir phobia gitu bukan masalah utama sekali menurut saya tapi itu yang merumuskan spot tadi itu orang rumah sakit itu malah oke berarti masih banyak sebetulnya ya Pak yang belum apa yang tahu manfaat musir yang banyak adalah perlu penjelasan luas-meluas gitu berarti seolahnya adalah sebetulnya lebih banyak apa diadakan penyuluhan penyuluhan tentang sebetulnya manfaat dari nuklir nuklir itu tersebut betul ya gak usah saya butik aja yang jawab pinter ya Pak pertanyaan kedua ini dari Fadila Umar ini apakah tantangan terbesar proses pemanfaatan positif nuklir bagi kehidupan manusia yang datang sama di Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi 2045 oke keren ini bahwa itu jadi pemanfaatkan nuklir untuk maksud-maksud untuk aplikasi kesehatan itu terus terserang mahalnya mahalnya peralatan itu gitu kan yang namanya gamma camera kemudian teknologi BNCT BNCT kemudian kan butuh akselera instalasi akselerator kemudian proton terapi itu mahal-mahal semua gitu investasinya tinggi gitu nah solusinya sebenarnya sederhana semua bayar BPJS kalau semua orang punya kesedaran bayar BPJS selesai itu karena misalnya treatment dengan Renograph itu ratusan ribu begitu dengan gamma camera spec itu jutaan 3-4 juta begitu dengan Pet City City Scan sudah di atas 10 juta gitu dan bagianya nah itu kalau nggak ditanggung BPJS kelengar gitu nah itu tantangan menurut saya gitu kalau untuk kesehatan itu kalau untuk kehidupan manusia nanti yang lain Bapak Firdaus juga bisa menyampaikan kali terima kasih terima kasih Pak jadi sebetulnya yang tantangan yang besar adalah tadi kurangnya akses peralatan dan sebetulnya juga dari masyarakat umum masyarakat sendiri karena belum ada asuransi BPJS jadi kekulitan untuk memperoleh pengobatan terbaik gitu ya Pak ya dalam bidang kesehatan mahal itu itu pendapat saya aja padahal tantangannya bukan hanya itu kita memang alat-alatnya mahal masih impor Batan berusaha untuk membuat peralatan sendiri itu juga belum berhasil itu Batan di Jogja mau bikin akselerator produksi isotope sekarang masih penelitian terus gitu belum sampai tahap produksi masih ada punya satu pertanyaan lagi ya bagaimana Pak Dik masih oke satu lagi pertanyaan terakhir bagaimana penanganan pertama kalau misalnya kita terpapar nuklir pada saat kita aktivitas di bidang industri maupun yang lain ini dari Muhammad Oheo Bijaksana dari Universitas Halu Oheo penanganan pertama kalau terpapar nuklir ya sebagai fisikawan medik harus menelidiki dosisnya berapa gitu apa yang sumbernya sumbernya apa identifikasi sumbernya di analisis berapa dosis yang diterima itu bisa apakah internal atau eksternal di jumlah nah dengan dosis segitu itu kita punya standar oh kira-kira efeknya apa apakah efeknya hanya stokastik atau bisa deterministik dan bagai-nya gitu ya kita butuh sekian medik gunanya untuk untuk menganalisis dosis nah dari dosis yang sudah kita dokter bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya karena kalau udah akut itu misalnya ada gejala kemudian ada masalah ten kemudian muncul lagi gitu dan bagainya gitu nuklir gitu karakteristiknya luka akdebat nuklir itu sementara awal-awal gak terasa apa-apa kulit mungkin lama-lama merah-merah-merah kemudian jadi luka dan seterusnya gitu mudah-mudahan ini bisa dielak ini berarti sebetulnya apa efek dari papalan nuklir itu tidak langsung terjadi ya Pak yang terlihat ada yang langsung ada yang langsung tergantung dosisnya ada paparan seluruh tubuh atau sebagian tubuh dan bagainya gitu berarti penanganannya harus disesuaikan dengan efek yang terjadi gitu ya Pak ya iya saya kira iya ya apakah masih ada waktu untuk pertanyaan lagi mohon 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 sudah habis oke kalau gitu karena waktunya sudah habis terima kasih kepada Pak Sustino atau materinya tadi dari materi kita bisa melihat bahwa sebetulnya banyak peluang tantangan dan juga kelemahan dari pemanfaatan nuklir di bidang kesehatan salah satu kelemahannya adalah peralatan dan juga kekurangan peralatan dan juga SDM maka sebetulnya dengan adanya kelemahan kekurangan SDM ini bisa menjadi peluang bagi mahasiswa-mahasiswa atau peserta-peserta lain yang sedang berkliah di bidang fisika nuklir atau fisika medik untuk dapat menjadi generasi penerus yang mengembangkan di Indonesia nah untuk karena sisi ini telah berakhir saya akan serahkan kembali ke NC untuk melanjutkan ke acara berikutnya sebelum berbicara kedua sekian dari saya terima kasih Pak Susilo dan terima kasih atas perhatiannya dari para peserta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Susilo Terima kasih banyak kepada Bapak Susilo yang sudah berbagi ilmunya kepada kami tentang pengembangan nuklir di bidang kesehatan kemudian nih tadi ada yang nanya link absen ya jadi nanti link absen akan Panitia kirim di room chat mungkin nanti di akhir acara ya nah untuk refresh ini kita ada game jadi linknya Anda Panitia share di room chat bisa di klik kemudian kita refreshing sebentar linknya sudah bisa ya silahkan join untuk mengikuti gamenya ini gamenya mudah banget silahkan mengikuti silahkan join silahkan join linknya dulu untuk mendapatkan door price ya ada hadiahnya lumayan hadiahnya silahkan bagi yang berminat mengikuti game linknya sudah ada di room chat silahkan mungkin untuk Panitia lainnya bisa share screen gamenya seperti apa sih gitu teman-teman Panitia bagi yang belum gabung di gamenya silahkan klik link di room chat sudah Panitia kirimkan mohon maaf ini minta dijadikan co-host terlebih dahulu untuk share screen untuk Adni Ahyani bisa dijadikan co-host silahkan silahkan bagi yang ingin mengikuti game sekali lagi linknya ada di room chat ini udah ada 71 nih yang ikut oke udah 71 orang yang ikut ini apakah semuanya sudah join ayo ini ada hadiahnya loh ayo silahkan yang mau ikut sebelum kita mulai silahkan mungkin kita hitung aja kali ya kita hitung mundur 5 4 3 2 1 boleh start Kak Adni sebentar Kak masih loading oke masih loading sudah bisa kayaknya kena banyak orang yang ini nih join nih jadi lumayan betul ini bener ya mungkin tadi ada yang nanya apakah ini nanti di upload di youtube insyaallah akan kami upload di youtube nanti untuk link youtube kemudian sertifikat akan panitia kirim melalui email yang sudah terdaftar di link absen nanti dimana nanti link absen akan kami berikan di akhir acara dan akan kami tutup setelah acara berakhir dan dimohon untuk tidak men-share link ke grup WA dan sebagainya karena akan kami kirim di grup room ini aja oke belum bisa iya masih belum bisa mungkin langsung lanjut ke materi selanjutnya tadi ya oke untuk gamenya kita pending dulu berarti iya gamenya karena ada sedikit kendala ya selanjutnya berarti masuk ke pembicaraan kedua untuk acara berikutnya saya serahkan kembali kepada ibu tiga terima kasih MC ini mohon maaf kepada peserta tadi ada sedikit salah teknis maka kita lanjut aja ya ke materi yang kedua nah pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang peluang dan tantangan penggemar di bidang industri dengan pembicara Bapak Sirdaus Aries Sosa SSI sama seperti sesi pertama ini akan dibagi menjadi dua yaitu pembacaan materi dan tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya seperti tadi silahkan menuliskan pertanyaan di link yang di share Panitia di room sebelumnya saya akan membacakan kurikulum kitai dari Bapak Sirdaus terlebih dahulu kepada Panitia mohon melakukan share screen kurikulum kitai dari Pak Sirdaus Bapak Sirdaus Aries Sosa SSI saat ini merupakan field application engineer di Melco MDC Methods Group yang bergerak dalam bidang testing equipment dan kalibrasi nah beliau memiliki pengalaman sebanyak 10 tahun khususnya ini dalam bidang tadi testing equipment dan juga kalibrasi di scroll ke bawah nah Bapak Sirdaus Aries Sosa ini juga merupakan lulusan dari program studi fisika Universitas Nasional ya Pak jadi alumni dari kita sendiri dan juga pernah menempuh pendidikan fisika juga di Universitas Pajajaran boleh di scroll lagi dan beliau juga pernah menjabat sebagai asisten laboratorium di Lab Fisika Universitas Nasional boleh scroll lagi ke bawah nah lagi scroll lagi Bapak dan beliau juga pernah mengikuti sertifikasi dan pelatihan di berbagai negara ini mungkin bisa di scroll ke bagian terakhir nah ini pernah mengikuti training dan sertifikasi di berbagai negara khususnya dalam bidang tools dan juga equipment nah untuk mempersingkat waktu saya langsung persilahkan Bapak Asyid Daud untuk menyampaikan materinya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Mungkin teman-teman penitian kalau boleh nanti diingatkan kalau suaranya putus-putus bagaimana karena kalau di rumah ini biasa kendalanya ada aja terima kasih Bu Nila Sati untuk pembukaannya sebenarnya saya dari awal tadi ketika menyampaikan ini paling malu saya awalnya merasa kerdil setelah mendengar paparan Pak Susilo bukan cuman merasa kerdil tapi memang kerdil bener gitu Pak Susilo jadi jauh lah dari keilmuan yang Bapak-Bapak sekian senior saya dan kita disini miliki saya ini hanya apa ya petisi saja di lapangan yang mencoba kemarin awalnya pembicaraan pembicaraan itu berawal dari obrolan ringan dengan Pak Musilman Muslim dan teman-teman di himpunan juga untuk coba bicara di industri seperti apa saya sendiri pengalamannya tidak sebanyak itu mungkin ditulisan terkesan bagaimana tapi sebenarnya enggak saya hanya ngikutin sertifikasi dan training yang kalau saya ingin share sebenarnya ide awalnya adalah saya ingin share ke teman-teman fisikawan yang saat ini masih kuliah saya ingin motivasi bahwa ilmu yang dimiliki saya kutip kalimatnya Pak Budi yang masuk banget di otak saya sampai hari ini kalimatnya Pak Budi adalah fisika itu state of the art fisika itu yang menguasai fisika akan kuasai dunia dan itu enggak salah memang seperti itu jadi yang saya kerjakan saat ini itu cuma sedikit sekali dari ilmu fisika yang sebenarnya kita kita miliki ya insya Allah kita kita pelajari lah saya akan share ketimbang saya bicara tentang judulnya ini terlalu grande menurut saya terlalu luas besar sekali pengembangan nuklir kemanfaatan energi nuklir di industri kalau kita bicara industri sendiri industri itu industri apa dulu banyak industri pertanian ke oil and gas sektor dan segala macam saya kebetulan dalam hal ini field application engineer dari judulnya aja sebenarnya sudah agak meleset dari dari apa perkulihan saya saya ini seharusnya kita semua itu jadi researcher tapi saya sebagai orang yang langsung di aplikasi jadi artinya saya mau share bahwa lihat nih betapa cara berpikir kita lagi-lagi saya quote betapa budi kuliah fisika itu yang belajarnya teori tapi ketika di lapangan yang dididik adalah sistem berpikir kita nah itu itu memang benar ya jadi kalau salah saya dikoreksi Pak Budi jadi saya waktu dulu dengar itu mungkin teman-teman fisika disini kalau dengar kalimat seperti ini kayak bosen gitu apa-apa kalau orang tua ngomong-ngomongnya fisika itu sistematis sistematis cara berpikir analisa mindset kayaknya kok benar gak sih nah prinsipnya sama kalau orang anak itu kalau dikasih tahu orang tua itu nanti pahamnya setelah jadi orang tua kan gitu jadi sama yang saya pahami dari kata-kata dosen kami dulu dosen kita semua saat ini ya dipahamnya setelah benar-benar lepas dari kampus kalau belum ya jangan berkecil hati kalau sekarang masih garuk-garuk kepala apa sih maksudnya biar aja let it flow nanti juga paham sendiri seperti itu oke sebenarnya saya bersedia menyediakan waktu saya buat Pak Susilo tadi saya menyimak dari awal apa paparan dari Pak Susilo itu menarik sekali interes saya sebenarnya disitu fisika medik tetapi ya sekali lagi saya ini tersesat malah ada dekat-dekat ke inginirnya dibanding ke fisikawannya makanya saya harap paparan saya ini menyimpang tetapi masih dimaafkan lah seperti itu oke saya mulai saja saya mau share mungkin tekan-tekan mau dicek apakah sudah tampil sudah Pak sudah termikas peluang dan tantangan pengembangan nuklear di bidang industri lagi-lagi saya ingatkan lagi dari awal bahwa judul ini terlalu besar untuk kapasitas saya bicara tapi oke saya akan share apa yang saya lakukan daripada bicara yang bukan cakupan saya lebih baik apa yang saya bisa share ke teman-teman moga-moga bermanfaat saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan swasta Melchers nama grupnya tetapi divisi saya entitasnya namanya Melco NDT jadi Melchers sendiri ini perusahaan Jerman yang sudah cukup lama berdirinya grupnya cukup besar mulai dari Eropa, USA dan Asia sendiri terutama di Indonesia juga tapi mereka mulai start itu di China kebanyakan artinya core-nya Asia seperti itu dimulai di 1866 jadi artinya cukup lama dan baru kemudian sekira dua tahun lalu waktu saya join itu mereka membuat entitas Melco NDT spesifikasinya adalah kami melakukan sales dan service application solution untuk non-destructive testing apa itu non-destructive testing nanti kita akan sedikit bahas jadi Melco NDT kami ada di Indonesia ada di Malaysia Singapura Vietnam dan Brunei Asia Tenggara spesifikasi jadi memang pekerjaan saya disini judulnya application engineer fungsi saya adalah jadi jembatan ketika ada aplikasi di customer kami memadukan dengan peralatan apa yang sesuai atau kemudian dengan settingan seperti apa yang sesuai itu tugas saya dari situ nanti kami memberikan pre-sales sekaligus after sales di tempat customer kami seperti itu customer kami cukup banyak jadi kalau bicara industri sebenarnya saya paham betul industri itu luas nah saya hanya sedikit di bagian itu di bagian NDT apa itu NDT ini adalah bagian kecil dari sakupan besar bernama material testing kalau kita bicara material testing tujuannya adalah nah ini ini sangat fisika sebenarnya ketika kita bicara material testing yang kita inginkan itu apa sih karakter fisikanya apa sih propertis fisikal propertisnya dari sebuah material itu apa kita pengen tahu karakternya lalu kemudian behaviornya jadi sebuah substansi material baik itu logam keramik plastik dan yang lainnya supaya apa tujuannya ini goalnya menentukan usia pemakaian dan untuk mengetahui kelemahan desain yang mungkin saja tidak atau belum muncul dalam pemakaian normal artinya tidak dalam kondisi yang ekstrimnya padahal ketika di lapangan aplikasinya seringkali ekstrim untuk mencegah bencana katastrofik bicara soal mencegah bencana katastrofik ini saya saya senggol-senggolin sedikit lah Prof Cipta dulu pernah cerita ketika dalam masa kuliah itu bilang bahwa di Chernobyl itu permasalahannya adalah kesalahan desain kecelakaan Chernobyl itu kesalahan desain mungkin Pak Budi bisa koreksi saya sendiri tidak tahu bagian mananya kecelakaan desain tapi artinya mengetahui kelemahan desain itu perlu jadi ada masalah dimana itu perlu identifikasinya disitu nah disinilah kemudian seharusnya orang yang backgroundnya basic science itu arah berpikirnya kesana karena kita coba tarik mundur kita bukan engineer mohon maaf kita bukan engineer engineer itu pikirannya rekayasanya setelah ada problem apa yang harus dimodifikasi dan seterusnya kita analisa kita mundur kebelakang apa sih yang terjadi sama desain itu kok bisa salah gitu mungkin sedikit aja ya tentang kaitannya sama fisika jadi artinya ingin tahu kelemahan desainnya supaya nanti tidak ada bencana kertas waktu bicara soal material testing itu ada dua metode secara umum yang pertama destructive testing destructive testing itu uji rusak artinya ya jadi kalau kita punya material tertentu mau tahu kelemahannya ya kita kita apa ya kita berikan stres yang sampai batas dia tidak mampu menahannya lagi kalau mungkin entah Pak Ari masih ada nggak ya di laboratorium kita modulnya untuk cari modulus yong dan segala macam itu dan segala macam maaf jadi artinya dan semua itu ya yang kaitannya di fisika dasar itu disruptive testing oke tensile testing bending testing impact testing dan lainnya untuk mengetahui kekuatan materialnya sejauh nah di destructive testing itu salah satu kelemahannya adalah objek yang diinspeksi ya setelah di uji rusak tidak bisa digunakan lagi oke nah padanannya adalah non-destructive testing di non-destructive testing itu ada berbagai macam metode yang nanti saya bisa paparkan kurang lebihnya dan disitulah nanti ada radiography testing yang ada kaitannya dengan tema kita ya jadi kalau di destructive testing itu kita secara umum akan mengubah dimensi fisik jadi kalau yang aslinya tidak tidak bending ya kita bending sebagai semaksimal mungkin supaya pengen tahu seberapa kuat material tersebut menahan bending oke kalau ditarik uji tarik dan segala macam itu kita juga bisa tahu maksimalnya ini di destructive testing saya tidak bisa bicara banyak di destructive testing karena bukan bukan kapasitas saya tapi saya akan bicara di non-destructive testing oke non-destructive testing jadi kebalikannya destructive jadi bahasa indonesianya nih di di translate-nya secara resmi namanya uji tak rusak dan ini sangat berkaitan sama senior-senior kita di Batan yang mengenai uji tak rusak ini oke definisinya dulu secara umum sebuah teknik untuk menguji dan menganalisa di industri industri-nya apapun untuk mengevaluasi properti sebuah material komponen struktur atau sistem secara umum yang ingin diketahui perbedaan karakternya misalnya cacat pada pengelasan discontinuity pada material tanpa menyebabkan kerusakan pada material uji kata kuncinya jadi disitu definisi ini sebenarnya cukup banyak kalau di internet kita tadi mengutip Pak-Pak Susilo Mbak Googling Mbak Google punya jawaban yang cukup banyak gitu ya cuman mungkin saya suka dengan istilah ini karena cukup menjelaskan dan intinya adalah without causing damage tidak ada kerusakan yang terjadi pada material uji oke tapi saya suka juga dengan definisi yang berikut ini oke sebelum ke situ ini koheren dengan medical non-invasive diagnostic saya ketika join pertama kali di NDT tidak bisa lepas dengan keilumuan dasar saya ketika di kampus yaitu fisika medis nanti saya jelaskan satu persatu apa hubungannya fisika medis non-invasive diagnostic imaging dengan di industri ternyata bedanya cuman satu yaitu material yang diuji kalau di fisika non-medis yang diuji adalah skin tissue kita badan kita pasien tapi kalau disini materialnya gak bisa teriak ini logam pipeline nanti saya jelaskan apa hubungannya fisika medis tapi saya suka satu definisi yang dikeluarkan oleh BNI ternyata institut bedanya cuman satu yaitu material yang diuji yang diuji adalah basic science fisika kimia biologi matematika untuk membuat metode testing yang tidak meninggalkan bekas pengujian pada material kalimat ini saya quote karena saya senang sekali ketika sebagai seorang lulusan fisika kalau disebut fisikawan itu senang saya juga sama jadi begitu fisikawan ada perannya padahal sebenarnya gak usah pakai disebut fisikawan pasti ada perannya pasti cuman memang kita ini agak underdog gitu ya jadi kurang dipandang tapi gak apa-apa lah yang penting gak ada manfaatnya ada fisika kimia biologi matematika lagi-lagi MIPA matematika ilmu pengetahuan dan matematika sebagai toolsnya Pak Budi saya matenuan banget ya saya pengen cerita ketika bicara MIPA itu saya paham apa itu MIPA setelah saya lulus dari kampus itu aneh benar jadi ternyata waktu kuliah ngapain aja jadi ketika itu Pak Budi bilang dengan filosofinya yang sangat dalam ya jadi ketika dengerin gak mudeng sebenarnya cuman yaudah diterima aja dulu waktu lulus itu Pak Budi bilang gini ini beliau gambar kotak kotak ini namanya universe nah semua ini namanya fisika saya gak ngerti teman-teman disini dengerin saya gini juga bingung maksudnya ini fisika kemudian beliau gambar lingkaran di tengah ini kimia terus bawa dilingkari lagi kecil lagi di dalamnya lingkaran yang kimia terus dilingkari lagi ini biologi kemudian Pak Budi bilang nah untuk mengatur semua itu untuk matematik untuk filosofi sekali saat ini mungkin teman-teman saya tidak bisa sama yang senior-senior saya sama yang jenior aja yang tempat-tempat keunturan saya teman-teman sudah diterima aja nanti mungkin akan paham maksudnya tadi ya di fisika di dalamnya ada kimia di dalamnya ada biologi ini ini dalam sekali artinya apa yang saya temui di industri itu memang satu titik kecil dari universe fisik tadi yang disebutkan gitu ya simpelnya itu dan ini saya dapati teman-teman bisa lihat website-nya BIND itu mereka gunakan terminologi seperti ini aplikasi dari empat area ilmu pengetahuan alam karena memang inilah aplikasinya kita buka satu persatu ya nama lainnya kita bisa sebut non-destructive evaluation non-destructive inspection apapun itu kita tetap tempat cuanya di non-destructive testing oke beberapa fungsi kegunaannya satu untuk floor detection menguji cacat atau mengevaluasi cacat pada material yang kita kita uji dalam hal ini teman-teman mungkin kalau ada yang sedikit loss in translation nanti bisa ditanyakan langsung di chat ya saya justruh usah cepat aja di bagian sini yang dilakukan testingnya adalah di bagian-bagian yang kritikal saya kembali dulu sebelum saya sebutkan sebabnya masih ingat jembatan yang ada di Mahakapwas atau Mahakam di Kalimantan yang pernah putus selingnya itu temuannya adalah karena tidak di non-destructive testing wire itu salah satu contohnya yang di Indonesia saya jadi satu untuk mencari flow-nya cacatnya pada material tersebut yang kedua menunjukkan lokasinya jadi setelah tahu cacatnya dimana kita ingin tahu lokasinya dan besar kecilnya karena ini sangat bergantung dengan kalau cacatnya kecil sedangkan materialnya besar ya gak masalah seperti itu yang berikutnya kita bisa estimasi berapa lama ini konstruksi atau instruk sustur ini bisa bertahan secara mekanis dan secara fisis ini penting karena misalnya Indonesia lagi-lagi mungkin kita kalah sama Jepang kalau urusan ini karena Jepang itu sudah setiap hari makanannya gempa jadi kalau bikin bangunan juga mereka hitungnya beratus-ratus kali lipat kalau kita mungkin gempanya tidak sebanyak mereka jadi kita belajarnya pun agak terlambat sedikit seperti saya lanjutkan bisa juga bentuknya material sorting ya material sorting jadi ini jenisnya apa ini jenisnya apa ini jenisnya apa itu di industri manfaatnya adalah saving kenapa saya bilang saving karena setiap satu ini penting ya kalau di dunia industri mungkin komersialisasinya paling penting kenapa disebut saving karena setiap material objek pengujian ini bisa digunakan saya mau ambil contoh misalnya di Indonesia ada ada pabrik untuk yang memproduksi ban mobil depannya B ya itu ketika dia menginspeksi setiap ban itu di dalam ban itu ada wire kawat besi untuk menjamin kekuatan ban tersebut yang ingin diketahui adalah apakah wire tersebut masih utuh atau ada yang putus di tengah dan segala macam di dalam karet bayangkan kalau semua ban itu harus dibelah untuk dimastikan apakah kawat itu masih ada di dalamnya atau tidak makanya ban itu nggak bisa dipakai lagi kalau ini dikali seratus dikali seribu dikali satu juta produksi maka ini hasilnya saving itu yang disebut dengan manfaat NDT dalam hal savings yang kedua safety nah ini ini nanti nyinggung dikit semua metode pengujian di NDT kecuali radiografi tidak berdampak apapun pada personal penguji ataupun lingkungan kalau ini awam tadi di salah satu pertanyaan bilang masalah nuklir fobia nggak usah kok nuklir fobia radiasi saja kalimat radiasi kita tahu ya fisikawan bahaya fisikawan apa itu radiasi radiasi adalah perpindahan energi tanpa melalui medium perantara apapun tapi orang Indonesia yang awam dengar kalimat radiasi saja matahari itu radiasi lampu radiasi tapi dengar kalimat radiasi saja itu sudah sudah fobik dulu selalu seperti itu makanya di radiografi pun sebenarnya di industri sama kalau di kesehatan mungkin saya analoginya beberapa kondisi di kesehatan itu kita sebagai yang awam misalnya dengar sesuatu yang aneh masih ada pasrahnya karena saya butuh Pak ini Bapak harus dibeginikan begini-beginikan tapi harus diradiasi ya oke deh karena saya pengen sembuh tapi kalau di industri tidak ada yang ini tidak ada yang memaksa harus menggunakan itu jadi dipilihlah metode lain nanti saya tunjukkan apa saja metode lainnya tapi yang pasti secara umum MDT itu tidak menimbulkan dampak apapun pada penguji ataupun lingkungan kecuali radiasi efisiensi kenapa efisiensi evaluasi aset itu bisa langsung dilakukan di tempat jadi bisa menjamin performa kerjaan ini contohnya di slide ini saya tunjukkan gambar imaging radiografi akurasinya cukup tinggi bisa diprediksi maksudnya bisa diprediksi artinya countable dia bisa terhitung dengan tepat berapa besar cacatnya dan apa namanya damage-nya seperti apa lalu well documented artinya dokumentasinya jelas bisa dalam bentuk film atau kaset atau saat ini kita gunakan digital report product development jadi artinya kalau saya atau kita sebagai orang yang punya memproduksi sesuatu setelah di MDT maka kita bisa tahu kelemahan desain kembali lagi ke poin yang pertama tadi kelemahan desain kita akan bisa perbaiki jadi next productnya akan jauh lebih baik manufakturin proses improvement artinya apakah lebih cepat apakah jenis materialnya standar industri yang tepat seperti apa itu bisa diperbedakan kapan menggunakan MDT itu ada di setiap setiap tahapan ada mulai dari product development di MDT mulai dari screening material di MDT untuk mengimprove manufacturing proses juga bisa di MDT lalu proses verifikasi artinya verifikasi proses ya jadi apakah proses industri itu ada yang miss atau enggak itu bisa dibantu dengan MDT yang terakhir adalah inspect in service damage jadi ketika sudah ketika sudah jalan dipastikan pipeline-pipeline kita sepanjang itu milik Pertamina Pertagas dan lain-lain itu kalau tidak diinspect ya kita akan dengar berita setiap hari ada kebocoran BIPA ada pencemaran limbah dan seterusnya jadi ini yang coba dihindari bukan coba ini sebuah keharusan sebenarnya cuman memang kadang kita mengikuti standar yang mana ini yang kita perlu perbaiki yang nanti saya highlight di peluang dan tantangan kita oke metode NDT itu banyak sebenarnya tetapi saya highlight enam yang umum ini yang pertama yang paling populer bukan paling populer paling pertama kali pionirnya adalah di radiografi testing kenapa? karena disitulah fisikanya duluan radiografi testing ya ketika pertama kali X-ray itu bukan ditemukan secara tidak sengaja ditemukan makanya disebutnya X-ray itulah kemudian mulai ada mindset oh berarti saya bisa melihat internal efeknya dari kalau di kesehatan tentu di badan kita tapi kalau di industri tentu di material yang kita akan uji inilah radiografi testing jadi memanfaatkan sumber energi radiasi untuk mengekspos material atau benda uji dan didapatkan internal imaging kalau dulu di kuliah kita mungkin yang ambil fisika medik akan dapat itu pencitraan X-ray kita hitung tadi disebut juga Pak Heru Pak Heru juga saya belajar sama Pak Heru dulu untuk masalah mesin X-ray-nya nah mesin X-ray itu masuk dalam ranah radiografi testing hasil pengujiannya bentuknya film bisa juga dengan digital kalau dari tiga ini RT lalu yang kedua UT ultrasonic testing ultrasonic testing itu memanfaatkan gelombang suara yang frekuensinya ada di ultrasound diantarkan ke material uji nanti pantulannya akan diterima sama mesin penerima yang pulsa atau sinyalnya bisa dianalisa untuk mengetahui kedalaman cacat atau lokasi yang ketiga electromagnetic testing ini memanfaatkan arus listrik lemah yang diindustrikan ke material nanti untuk menguji konduktivitas uniformnya jadi apakah pada material tersebut itu konduktivitasnya sama karena secara teori artinya kalau konduktivitasnya sama artinya tidak ada diskontinitas jadi material itu baik semuanya kualitasnya jadi menggunakan elektromagnetik saya sambungkan dengan kalimat yang sebelumnya ini koheren dengan fisika medik yang saya belajar kalau diperhatikan radiografi testing ultrasonic testing elektromagnetik testing apa bedanya dengan apa yang kita pahami dari kedokteran diagnosa sama kita tahu ada radiografi kita tahu ada ultrasonografi kita juga tahu ada elektromagnetik semua ini lagi-lagi sama saja bedanya ada di material uji otomatis kalau material ujinya beda kompleksitasnya pun beda di dunia industri tidak sekompleks di kesehatan seperti yang tadi saya nyimak pembicaranya Pak Susilo kalau kita nyerang mau menerapikan kita maunya yang kena bagian itunya saja kulitnya jangan kena seperti itu kalau di industri tidak ada jadi ini cakupannya lebih ringan karena kita bisa dapatkan semua imaging mulai dari permukaan sampai dasar material ini untuk tiga metode yang umum dan dua lagi adalah magnetic testing liquid penetrant testing dan visual testing visual testing ini saya langsung buat visual testing saja visual testing itu paling sederhana karena mengandalkan visualisasi jadi mata kita untuk melihat ini contohnya yang dimasukkan dengan penetrant testing menggunakan chemical yang disemprotkan ke area welding mungkin teman-teman bisa lihat di bagian kanan bawah itu ada diagram urutannya pertama workpiece-nya dibersihkan kemudian di apply chemical ini kemudian dibersihkan nanti area yang ada defectnya chemical itu akan masuk ke dalam dan akhirnya secara visual kita bisa lihat ini untuk di penetrant testing bedanya dengan magnetic testing kita gunakan alat lain untuk mengindus magnet seperti ini oke yang berikutnya visual testing kita metodenya paling sederhana karena memang intinya hanyalah menjangkau area yang mata kita tidak bisa lihat secara langsung jadi gunakan poroskop di kedokteran juga ada endoskopi kalau mau melihat area dalam menggunakan kamera juga ada seperti ini nah di industri mungkin area-area seperti turbine blade atau bolt nut inspection untuk di dalam turbine itu butuh mata bantuan mata yang kecil bentuknya poroskop kamera seperti yang tadi saya lihat terima kasih radiography testing itu mengindus arus lemah ke dalam material tadi yang saya sampaikan lalu ini radiography nah ini saya taruh di belakang saya ingin tunjukkan apa sih aplikasinya begitu ya kalau untuk radiography di dunia industri teman-teman sekalian pemanfaatan radiography testing itu dibedakan menjadi dua yang terbesar kalau kita bicara konvensional digital itu cuma masalah zaman aja tetapi kalau sumber energi radiasinya itu ada dua satu yang generated artinya seperti x-ray yang kedua yang dari alam nah inilah yang kemudian kita bahas bahasannya Pak Susilo tadi sumber energi radiasinya kalau di industri biasanya menggunakannya iridium 192 atau sesium atau kobalt 60 untuk beberapa aplikasi kita tahu bahwa masing-masing isotope itu punya karakteristik penetrasi yang beda-beda jadi artinya kalau di industri ada peraturannya kalau di Indonesia yang mengatur adalah Bapetan pelaksana teknisnya itu ada di Batan kalau saya salah senior kami yang di Batan yang pasti di Bapetan itu sudah memastikan bahwa kalau di industri harus demikian prosedurnya safety prosedurnya demikian di NDT pun sama jadi rekan-rekan di lapangan itu setiap kali mau melakukan radiography testing itu harus memastikan personelnya punya sertifikasi namanya PPR dan itu PPR itu adanya di Batan jadi di lapangan kami juga ternyata masih ada hubungannya gitu ya sama Batan setelah saya lulus kuliah tuh oh nyambung lagi ke Batan gitu di Batan untuk ngambil PPR supaya mereka bisa melakukan pekerjaan radiasi dan itu ada aturan yang jelas untuk safety-nya ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan masalah nuklir fobia kalau awam itu fobia terhadap nuklir ya wajar lah karena memang informasi yang sampai mungkin terlalu kabur kemana-mana ya jadi enggak ini kurang jelas nah padahal yang terjadi adalah di lapangan itu di industri sendiri kami patuh terhadap rules-rules keselamatan radiasi mungkin masih ingat ya keselamatan radiasi ada tiga ada shielding ada jarak dan waktu seperti itu dan tiga poin itu yang tetap harus dipegang seperti itu saya kebetulan bukan ekspert di radiografi testing tetapi ini bagian dari salah satu pekerjaan saya yang memastikan bahwa customer kami membutuhkan radiografi testing dan saya dalam hal ini memastikan seberapa besar apa ya kalau saya menggunakan X-ray berarti X-ray-nya berapa electron volt yang mereka butuhkan kalau di gamma red di menggunakan isotope isotope atau kita nyebutnya kamera gamma ya kita harus saya harus bisa memastikan bahwa mereka membutuhkan sekian kuri this is the physics behind ini ketika yang duduk di posisi saya bukan seorang basic science maka mereka tidak paham ini mereka mungkin akan baca manual book tetapi ada yang raise hand ya oke saya lanjut ya bu Siti dilanjut aja oh siap oke kalau pertanyaan sudah diikat oke siap oke jadi saya lanjutkan jadi kalau di industri kami pun patuh sama tetap-tetap yang seperti ini karena ini bukan main-main maksudnya bukan main-main artinya kita mencegah awam juga mikirnya macam-macam yang kedua memang untuk diri kita sendiri kita sudah tahu nah ini kalau nanya nukleir phobia lagi-lagi saya sampaikan kalau awam itu khawatir wajar karena mereka tidak paham tapi kalau kita fisikawan medik tahu celahnya dimana maksudnya apa itu lah oke saya lanjut dulu ya ini saya ingin share sedikit ada satu software dari kami untuk aplikasi X-ray ini processing X-ray yang biasanya kita lakukan mungkin teman-teman bisa lihat software-nya seperti ini ini ada helikopter turbine blade yang kami ambil gambarnya ini kebetulan menggunakannya X-ray memang kenapa karena beberapa karakteristik antara penembakan menggunakan X-ray atau dengan gambar ada perbedaan tapi artinya ini pencitraan untuk radiografi dari sini manfaatnya tentu banyak kita bisa tahu internal defect-nya contoh misalnya dari sini saya bisa proses software ini sedemikian sehingga saya bisa tahu apakah ada defect yang nah ini contohnya ditetemukan ada porosity seperti ini material ini kalau nanti kemudian kita inspeksi dapati seperti ini kita beri marker ini yang di lapangan seperti ini teman-teman kerjaan kami jadi kita beri marker kita beri marker kemudian kita bisa beri tanda supaya nanti hasil inspeksinya kita tentukan misalnya reject seperti itu jadi kita masukkan ke dalam report list saya bahwa oke diketemukan reject pada material A, B, C, D, E lokasinya di mana dan ini semua bisa kita dokumentasikan dengan ini contoh software yang saya tunjukkan ini tidak hanya ini hanya image processing kalau anak-anak sekarang mungkin kenalnya Photoshop ini seperti itu bedanya nanti ada di sumber radiasinya kalau kita pakai X-ray kembali ke kembali ke sini kalau kita bicara radiography testing tadi memang ada dua X-ray kalau di lapangan kita nyebutnya kamera jam karena memang memang benar prinsipnya seperti itu kamera ada aperturnya ada mukaannya kamera gamma karena dia mengeluarkan energi gamma perbedaannya dengan X-ray tentu kalau X-ray butuh sumber listrik kita harus sebentar di lapangan seperti misalnya di oil rig itu akan sulit sekali untuk dapat energi setiap besar kalau gamma kita hanya bawa satu kamera kecil yang itu di dalamnya ada sumber radiasi yang tadi lagi lagi-lagi sayangnya untuk memproduksi itu kita belum bisa dalam negeri itu yang tadi Pak saya sampaikan ya Inuki sayang sekali entah karena alasan lain tadi saya dengar bukan masalah teknis karena kita ini bisa sebenarnya kita ini bisa untuk buat itu dalam negeri tetapi sayang sekali kita masih perlu lagi-lagi import seperti itu itu tuh radiografik Bapak-Bapak Ibu sekalian yang terakhir ultrasonic testing nah ini ultrasonic testing kalau di kesehatan ya kita kenal mungkin yang sudah nikah yang punya istri atau ibu-ibu ya USG itu sama gak ada beda ini pun dilakukan bedanya tidak nempelnya tidak nempel di perut tapi nempel di material seperti itu sama prinsip oke jadi imaging yang didapatkan nanti seperti ini saya mau share lagi ini juga software yang biasa kita lakukan untuk bekerja ini untuk nah seperti ini mungkin teman-teman bisa lihat ya kalau saya setelah men-scan saya akan dapati beberapa defect dalam satu material tertentu yang warna merah-merah ini mungkin ini saya bukan dalam perangkat ini cuma kasih gambaran aja bahwa oke tampilan atas ini ada tulisannya top view maksudnya top view ada tampilan atas dari material yang saya inspeksi nanti kalau misalnya saya temukan merah-merah ini artinya ekonya tinggi jadi kalau kalau thanks to be a physician itu paham bahwa oke kalau saya memantulkan bola tenis saya ke tembok itu kalau kembalinya cepat berarti jarak saya sama tembok kalau misalnya kembalinya lama berarti jarak saya dengan tembok jauh nah ini yang dimanfaatkan di ultrasonic testing gimana teman-teman asik kan jadi fisikawan asik sih seharusnya jadi kayak gini-gini tuh gak heran gitu sama teknologi itu karena basicnya ya itu-itu aja fisika lagi fisika lagi ya yang warna merah itu artinya sinyal ultrasonicnya kembali lebih cepat dibanding yang area berwarna putih atau hijau jadi semakin dekat dengan permukaan warnanya semakin tua jadi kalau dilihat yang seperti ini kursus saya mungkin kelihatan ya ini yang warna merah seperti ini ini adalah area yang saya temukan ada dan kalau saya arahkan ke posisi tersebut di sebelah kiri ada tampilan sektor rilaskan inilah yang menggunakan sektor rilaskan saya bisa analisa gila keren botop lu anterin gue ini ya lu anterin gue ke rumah temen gue namanya om harisu abis itu lu bawa aja mau bilang apa serius take it just take it by the way you guys kalian tau gak kemarin-marin kan gue sempet ngomongin terus masalah OctaFX OctaFX this guy ini temen gue nih si Daryl dia nih yang ngeracunin gue untuk masuk ke OctaFX dan kalian you guys have to try it too bro ini selama satu tahun ini pandemi ya gimana tuh pakai OctaFX pandemi itu kan banyak orang yang pusing gitu kan segala macem kalau di seorang trader itu gak pengaruh kalau misalnya pandemi lu bisa trading dari rumah lu bisa trading dari mana pun holiday lu bisa trading lu tinggal punya koneksi internet sama punya kaitannya sama kesehatan penarugi gak tapi pasti penarugi gua tuh penarugi cuman ya memang di trading itu ya lu tuh people minternya manage gimana caranya supaya profit lu tuh lebih gede daripada lu gak mungkin ada yang 100% di lokasi segera nomor 1 dog breeder kalian klik and just download this time we go behind Indonesia's nomor 1 dog breeder and one of the biggest players in Indonesia's stock market this is Harry Su let's go hi boy hi apa kabar akhirnya bisa main kesini nice house thank you siap how many dogs you have in this house 30 30 anjing 30 wow so nice thank you welcome boy oh thank you did you think of it this is your living room area dining room dining room it's like tropical di tengah-tengah Jakarta kalau aku tinggal di sini aku bakal keluar rumah aku staying here everyday by the way by the way congratulations 2 tahun jadi the cover of Forbes magazine thank you yuk kita kesana boy ok another room another room living room living room all right oh my god so nice thank you that's your garden can we go see sure wow this is nice siap 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 oh my god ini garden gede banget om jarang banget loh di Jakarta kita we get to see a garden this big why do you like garden? it actually relaxes you oh that's so beautiful asri ya asri asri you swim? yes i swim everyday oh my god kalau aku tau aku kayak gini aku bawa kelana renang tadi kena perenang disini om boleh aku pinjamnya ya tadi kita kena perenang disini om oke pak what do you do? to have all this kita you swim? yes i swim oh this was nice oh my god ini garden gede banget om jarang banget dari Jakarta kita we get to see a garden this big why do you like garden? it actually relaxes you oh this is so peaceful thank you asri asri banget asri banget menurut saya menurut saya you swim? yes i swim everyday om my god kalau aku tau ada pelana renang tadi kena perenang disini om boleh aku pinjamnya alright saya pak ibu di lapangan what do you do? to have all this bahwa negara kita sudah mulai it was through a lot of hard work definitely i worked in the capital market for 28 years 28 years? yes saham? saham oh i basically help with IPOs merger and acquisition so jadi perusahaan-perusahaan yang mau go public you i help out you help out doain ya one day aku bisa IPO juga orang-orang bisa kaya gak? kalau gak investasi you have to invest you have to invest i tell all of the all the young people that they have to invest and it's important that they diversify as well in terms of the investment not just cash but you have to buy stocks you have to buy a bit of gold diversification and investment is extremely important saya merasa cukup mungkin kalau ini teman-teman di ini yang lebih kompeten saya sangat tidak berkompeten tapi saya tahu gua kemampuannya cukup yang disamanya pak ini kita kemana nih pak? lantai dua lantai dua you like art too? yes it's part of my investment diversification you invest in art juga? of course oh you invest in everything not just a little bit of everything you wanna invest in me? i don't think i can afford you okay oh ini lantai dua nya yang ada terus halaman wow did they need living room also? living room for the guests living room for the guests? yang kedua jadi kalau ada tamu they hang out here well of course halibrasi peralatan alright halibrasi peralatan itu bos hari ini di rumah sekedar ini sendirian aja you live alone? i live with my partner secara om sansar i know him yeah he's going to join us later oh he's coming? can we meet your dogs later? sure absolutely how did you grow up? how did you grow up? lu kecil lah kayak gimana? maksudnya udah memang lahir orang punya kah? belum actually my father was very rich before oh what did he do? he 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 one of the most famous notary public in indonesia i came from a family with handmaids plus drivers and then when my father having gone bankrupt but i was 14 oh 14 years old? your father went bankrupt bankrupt completely yeah no money from my parents anymore so it was an extremely tough life from that perspective yeah wow very difficult to get used to definitely right because it's always nicer to become poor and then you get rich but you know once you have tasted the good life it's very difficult to actually experience but enough sometimes yeah absolutely and then when he was getting a divorce with my mom i was actually sent to the US so it was a very rude awakening tadi Pak Susilo lagi saya banyak muti Pak Susilo saya catat Pak Susilo tadi pembicaraan Pak karena menarik banget peralatan itu mahal kenapa mahal? karena kita belum bisa buat sendiri itu masalahnya kita masih impor kalau peralatan oke lah tapi tadi yang saya pengen harapkan adalah tadi memang sumber energi radiasi iridium 192 kita bisa produksi yang beberapa tahun lalu berhenti itu tadi kita masih impor dari luar negeri otomatis peralatan itu mahal sumber energi radiasi yang diproduksi dalam negeri nah ini pengalamannya aja hasil produksi inuki ketika itu ada beberapa hal yang memang masih dikeluhkan oleh teman-teman di lapangan bisa jadi karena jumlahnya maksudnya supply supply stoknya masih tidak memenuhi dengan kebutuhan yang kedua masalah keamanan misalnya nah ini penerapan standar keamanannya harus ditingkatkan dengan standar internasional supaya kita bisa menerjang lagi gitu ya ke tantangan ini bisa jadi karena jumlahnya mungkin utuh yang saya sampaikan selesai simpulan sederhananya adalah lagi-lagi kita kesimpulan itu kita kita sangat tahu jadi pengetik prinsip dasar teknologi kita mengaksai main pekerja sistematis kita yang baik sekali dan kemampuan analisa kita kita dididik untuk jadi orang yang seperti ini mungkin itu saja terima kasih semua yang saya sampaikan ini saya ambil dari berbagai macam sumber yang ada di internet teman-teman mungkin bisa menemukan kalau saya ada kesalahan penyampaian mohon maaf gimana panitia? Ini sudah ada Sudah ada pertanyaan Yang pertama dari Chandra Irawan Ada berapa metode yang digunakan untuk melakukan pengujian non-destructive testing? Langsung aja Bu Tadi yang saya sampaikan di presentasi Secara umum ada 6 metode Magnetic testing, magnetic particles testing, liquid penetrant testing Electromagnetic testing, radiographic testing, ultrasonic testing, dan visual testing Tetapi saat ini istilah NDT lebih berkembang lagi Selain yang 6 tadi masih ada beberapa metode pengembangan Seperti inframera Terus kemudian vibration analysis Seperti itu juga masuk ke mana NDT Untuk kreditifnya Jadi In a sense I have to do my own laundry Clean up the toilet All by myself I would not have to be as well Oh my god Bisa berkembang seperti dari Terima kasih lalu langsung aja Pertanyaan kedua Oh my god Hey baby Hey! Hey, baby! This is like the playboy mentions! Instead of bunnies, you have Bichon. Why do you like dogs so much? I mean, yeah, they are definitely your best friend. They always welcome you. They... they never judge you. They're so friendly... Dan kadang-kadang main sama anjing lebih aneh daripada sama manusia. Kadang-kadang manusia tuh tantret. You know all their names? Nama-namanya semua tau. Tidak, ayo. Siapa ini? Ini Melody. Melody? Bagaimana kamu tahu nama mereka? Itu yang kamu panggilnya. Itu yang kamu panggilnya. Kalau baru 50% dari satu milimeter, maka dia masih boleh digunakan. Ini jazz, anjing nomor satu se-Indonesia. Apa maksud kamu, anjing nomor satu se-Indonesia? Iya, jadi dia nomor satu. Tadi saya bilang tahun 2018, 2019. Dia complete dengan Old Risa. Oh my God, jadi semua anjing. Mohelder. Jadi, kita bisa mendeteksi seberapa lama dia mesin ini bisa bertahan dan harus berhenti untuk kita overhaul. Seperti itu. Jadi, kalau kita bicara apakah bisa mengerti usianya? So-so, tapi iyalah. Gitu, Bu. Dan Bu Wasi. Jadi, lebih seberapa susennya ya, Pak. Seperti itu. Seperti itu. Kalau kita servis mobil sama motor itu, kita namanya preventive maintenance. Preventive artinya setiap Rp5.000, setiap Rp10.000 masuk banknya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau basic maintenance itu seperti... seberapa susennya ya, Pak. Seperti itu. Seperti itu. Ini, saya berdoakan seberapa, kalau kita servis mobil sama motor itu, kita namanya preventive. Seberapa susennya ya, Pak. Seperti ini. Setiap Rp5.000, setiap Rp5.000, setiap Rp5.000. Kita nginspekinya tidak tepat sama Di lokasi yang kita arahkan Ya nggak akan dapat Jadi Kalau di Dokter Objin itu Itu tahu dimana harus meletakkan problem Karena kalau posisinya salah Ya nggak dapat imaging Seperti itu Jadi kita harus Secara fisik kita tahu Mungkin kalau di dokter Kita tahu anatominya Kita tahu anatominya Baru kemudian kita inspeksi menggunakan handgun Begitupun di NDP Jadi kita tahu area mana yang perlu diinspeksi Dari situlah kita mulai Seperti itu Mas Ari Oke nah ini dari tadi Saya melihat ada yang Raise hand ini Mau bertanya atau gimana ini Mbak Triati Purnama Mbak Triati Purnama Mungkin masih ada waktunya ya Panitia ya Oh nggak Nggak mau bertanya Kepencet aja berarti Masih ada waktunya ya Panitia Masih ada buku Masih ada buku Oke Berarti ini ada satu lagi nih Pak Tambahan pertanyaan Dari Ari Gunawan Berapa kali pengujian yang akurat Untuk hasil yang maksimal Pada pengujian yang tadi Uta Stonic Testing Ya Kalau perhitungannya tepat Satu kali cukup Kalau kita bicara untuk masalah Yang dikejar akurasi Tapi kalau kita bicara Ini ya Berapa lama sekali harus dilakukan testing Nah itu pertanyaan yang berbeda ya Jadi artinya Setiap Jangka waktu tertentu yang standarnya Memang haruskan demikian Tapi kalau berapa kali pengujian yang akurat Supaya hasilnya maksimal Satu kali pun cukup Lagi-lagi Sama seperti radiografi diagnosi Kalau tepat Dosisnya tepat Jarak Apa namanya Surface distance-nya tepat Ya satu kali cukup Gitu Berarti sebetulnya Apa Satu kali pengujian itu Itu kita Kalau Apa positioningnya dan lainnya tepat Maka kita harus Kita bisa dapat hasil yang Akurat Masih ada waktu Panitia Kalau masih ada waktu Boleh di-scroll pertanyaannya Soalnya saya nggak bisa Lihat lagi di screen Sudah habis Bu Waktunya Oke Karena waktunya sudah habis Maka Terima kasih Atas Bapak Firdaus Atas jawabannya Dan juga terima kasih Kepada Seluruh peserta Atas perhatiannya Nah tadi sudah disampaikan Oleh Pak Firdaus Bahwa di Ternyata di bidang industri Juga masih banyak Peluang dan tantangan Yang bisa Kita Kembangkan Dalam bidang Nuklir di bidang industri Sama seperti Penyampaian Pak Tuzilo Bahwa Salah-salah tantangannya Adalah di bidang SBM Jadi sekali lagi Kepada Mahasiswa-mahasiswa Yang Masih belajar fisika Ini kita sebetulnya Punya keunggulan ya Dalam bidang Kemampuan ilmu Dan juga kemampuan Analisis Dan tadi ya Kemampuan Sistematis Yang setelah kita Dapat selama kita Belajar fisika Sampai sini aja Penyampaian Materi Sesi kedua Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Sekali lagi terima kasih Kepada Pak Firdaus Dan peserta Saya kembalikan ke NC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Rika Dan juga Pembicaraan yang kedua Bapak Firdaus Sarifatusa SSI Terima kasih banyak Yang sudah berbagi ilmunya Kemudian Tadi apakah Link game-nya Bisa diakses lagi Panitia Sudah Sudah bisa Sudah bisa Ada di room chat ya Berarti Iya ada di room chat Oke Untuk link quiz-nya Bisa diakses kembali Yang sudah Panitia kirimkan Di room chat Silahkan Jika ada yang berminat Mungkin untuk Panitia Bisa share screen Untuk game-nya Oke siya Silahkan Oke sudah 68 Langsung kita mulai aja ya Oke kita mulai Oke 4 3 2 1 Pertanya beda-beda ya Setiap orang Iya Ayo-ayo diinget-inget Misalnya sama Cuma kacak-kacak Sebenernya Seperti yang sudah Disampaikan oleh Pembicara pertama Sama kedua tadi Ini pasti Bisa nih Terima kasih Kalian Pertanya 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 Sama kedua Pertanya Terima kasih telah menonton! 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 on cam Anitya bisa atur gak yang ada kosong-kosong yang belum on, itu bisa diganti sama yang sudah on belum oke sudah lumayan banyak yang on cam, mungkin bisa di screenshot sekarang aja mungkin kan waktunya sudah semakin suri nih oke Anitya bisa atur gak Pak Firdausnya mesinnya di sebelahnya Pak Susilo waduh SMAF jauh saya geser ya Pak Susilo masih lo kiri Pak saya ke kanan Pak waduh oke silahkan pandu cuma kelihatan samping-sampingannya di komputernya Adi nih Pak Pak Susilo sama Pak Firdaus padahal saya dengan Pak Firdaus tetanggaan loh saya di Anggrek 2 nanti fotonya kami edit Anggrek 3 kenal Pak Roni enggak nanti saya utuhin Pak Pak Susilo yuk Aba-aba silahkan ada Pak Roni kawan saya di Anggrek 3 silahkan ayo anak senyum dong yang kedua satu dua tiga yang ketiga satu dua tiga sisanya yang banyak yang enggak on cam sudah iya di screenshot lagi aja enggak apa-apa kakak yuk anak kakak yuk anak sudah sudah semuanya oke terima kasih banyak saya ingatkan kembali jika ada yang mau mengisi absensi silahkan pengisinya di room chat ya oke silahkan mengisi absensi di room chatnya karena link materinya dong link materi ya untuk link materi nanti kami bicarakan dulu dengan pembicaranya apakah boleh di share atau tidak seperti itu silahkan punya saya silahkan dipakai ya Pak Susio yang banyak pak untuk masyarakatan yang saya juga nanti saya kirimkan kebetulan kan ada saya masyarakatan itu pak masyarakat berarti nanti untuk link maaf untuk materi dan sertifikat akan kami kirim ke email yang sudah terdaftar di link absensi ya kemudian mungkin dua minggu dari sekarang maksimumnya kami kirim di absensi gak ada emailnya oh gak ada gak ada gak ada emailnya gak ada emailnya langsung aja mbak ditaruh sini aja oke nanti dicotokin sama link pendaftarannya kali ya kakak Yohana kalau enggak gini aja nama pematerinya diganti sama nama peserta saya lihat Gusti Randa saya masukin di chat apa kabar Gusti Randa selamat menikmati ya Terima kasih.